Allahu Akbar Allahu Akbar walillah Mengingat bahwa pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia khususnya Malang Raya Dan untuk sahabat Ubi TV dan juga sobat Ubi Radio yang ingin mengirimkan pesan Dapat mengirimkan live chat pada kanal Ubi TV Livestream Dan acara ini akan dipandu oleh Ibu Mami selaku pembawa acara Untuk itu, untuk kalian sekalian selamat menyaksikan Terima kasih Belinda Baiklah kita mulai acara ini Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Yang terhormat Rektor Universitas Brawijaya Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS Yang kami hormati para Wakil Rektor Universitas Brawijaya Yang kami hormati Ketua Senat dan Sekretaris Senat Universitas Brawijaya Dan yang kami hormati para Rektor periode sebelumnya Tak lupa yang kami hormati para Dekan Direktur Pasca Sarjana Ketua Vokasi Beserta Jajaran Ketua Vokasi Beserta Jajaran Para Direktur Utama Terima kasih Ibu telah bergabung dengan kami Dan yang kami hormati Pimpin Bank Mitra Universitas Brawijaya Bapak Ibu Keluarga Besar Universitas Brawijaya Yang kami banggakan Alhamdulillah Hirobikul Alamin Marilah kita Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Atas rahmat Taufik dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga kita dapat Tilatu Rahmi kembali Khususnya hari ini Dalam acara Halal Bi Halal Keluarga Besar Universitas Brawijaya Tahun 2020 Salawat dan salam Tercurahkan kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Salawahu Alaihi Wasalam Sangat kita harapkan Safaatnya besok Di hari kiamat Allahumma Amin Mengawati acara pada pagi hari ini Marilah sejenak Kita mendengarkan Lantunan Ayat suci Al-Quran Dan Sari Tilawah Surat Al-Imran Ayat 132 Sampai 134 Dan Surat Al-Jasyah Ayat 15 Yang akan dilantunkan Oleh Dr. Andes Mohamad Tabrani Dan Sari Tilawah Yang akan disampaikan oleh Mas Niatul Khairiyah SS Disilakan Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Ho anche Assalamualaikum An bussah A'u الله Minash Shem Alhamdulillah 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 kita langsung bertatap buka, bersalaman, bermanfaat, dan ada hidangan. Namun pada hari ini adalah era COVID-19 sehingga tidak memungkinkan itu dilaksanakan. Kita sudah hampir dua bulan kerja di rumah bagi beberapa teman dan sebagian teman kerja di kantor. Dan satu bulan kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan rasa prihatin semuanya. Dan mudah-mudahan ini menambah keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Perlu diketahui bahwa halal-bialal yang dilaksanakan sekarang ini secara daring, tetapi saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa hati kita masih tetap bersatu, tetap kompak semuanya Ustaz Brawijaya, tetap saling menyayangi antar kita semuanya, sehingga dengan demikian Ustaz Brawijaya yang ke depan menjadi universitas yang unggul. Saya berharap banyak karena arti dari Ramadan menurut arti harfiah itu artinya peleburan. dimana pada waktu itu adalah sebelum zaman Rasulullah, zaman Jailia, itu panas terik sekali sehingga kemudian dinamakan bulan Ramadan, artinya bulan peleburan atau penghancuran, begitu lah ya, karena panas sekali. Mudah-mudahan juga bulan Ramadan ini seluruh dosa kita dimaafkan oleh Ustaz Allah. dan diantara kita juga saling memaafkan. Dan bulan sawal ini arti-arti harfiahnya adalah peningkatan. Saya berharap mudah-mudahan takwa kita, amal-amal kita selalu meningkat di hadapan Allah. Dan saya berharap juga Ustaz Brawijaya juga terus meningkat reputasinya. Oleh karena saya berharap banyak kepada seluruh warga Ustaz Brawijaya termasuk alim-alimunnya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkan reputasi Ustaz Brawijaya ke depan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pimpinan, mohon maaf yang sebarang besarnya dan mohon dukungan untuk bagaimana mengantarkan Ustaz Brawijaya ini ke depan menjadi Ustaz yang berreputasi internasional. Syairi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri dalam rangka halal bihalal keluarga besar Universitas Brawijaya. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Ketua Senat Universitas Brawijaya yang akan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, disilakan. Saya Profesor Dr. Insinyur Arifin MS, ketua Raya Idul Fitri. Semoga berkenan kepada Ketua Senat Universitas Brawijaya. Semoga berkenan kepada Ketua Senat Universitas Brawijaya. yang telah memberikan ucapannya. Dan selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video berikut ini, yaitu ucapan dalam rangka halal bihalal keluarga besar Universitas Brawijaya yang akan disampaikan oleh para wakil Rektor Universitas Brawijaya. Hadirin, marilah kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulani Am, selaku Pak Rektor Bidang Akademik Usas Brawijaya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prof. Gugus Irianto, selaku Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Brawijaya menyampaikan selamat titik fitri 1441 Hijriah. Takopel omlau minna wa minkum, takopel ya karim, minna wa izin wa wa izin, mohon maaf lahir dan latin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sashmita Jati, selaku Wakil Rektor 4 Bidang Kerjasama dan Perjayaan Universitas Brawijaya. Mengucapkan takopel omlau minna wa minkum, takopel ya karim, selamat hari raya idul fitri 1441 Hijriah. Minnal a izin wa al fa izin, mohon maaf lahir dan latin. Terima kasih kami ucapkan kepada para Wakil Rektor Universitas Brawijaya yang telah menyampaikan ucapan dalam rangka halal bihalal keluarga besar Universitas Brawijaya tahun 2020. Dan pastinya para dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Fokasi dalam rangka halal bihalal keluarga besar Universitas Brawijaya juga akan menyampaikan ucapannya. Dan akan diawali oleh Rektor Universitas Brawijaya beserta Ibu Nufil Hanani. Marilah kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Saya Nufil Hanani, selaku Rektor Universitas Brawijaya. Mengucapkan takopel omlau minna wa minkum, takopel ya karim, selamat hari raya idul fitri 1441 Hijriah. Mengucapkan takopel omlau minna wa minkum, takopel omlau minna wa minkum, takopel omlau minna wa minkum. Mohon maaf, rakyat dan wakil. Saya perwakilan, pengemudi umum dan pimpinan. Saya Nikolas Udanseswandri, selaku staf maku, sarpa mubit. Kami selaku perwakilan Divisi Parkir, mengucapkan selamat hari raya idul fitri. Selamat hari raya idul fitri. Selamat hari raya idul fitri. 1441 Hijriah. Minal Aydin Wal Faisin. Mohon maaf, lahir dan wakil. Saya Wayan Berdas Mahmudi. Saya Muhammad Ali Safaad. Saya Profesor Suyadi. Saya Nurholis. Saya Profesor Dr. Bambang Supriyono MS. Saya Dermawan. Saya Daman Huri. Saya Profesor Dr. Insinyur Epi Nursham. Saya Imam Santoso. Saya Adi Susilo. Saya Marjolo. Saya Profesor Dr. Insinyur Bitawe Triwono MTEPU. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. yang tidak mau kalah yaitu para Kepala Biro yang akan memberikan ucapan pada halal-pihalal keluarga besar Universitas Brawijaya. Disilakan. Saya Susantina Rahayu, PLT Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan. Saya Sakyong, Kepala Biro Tuangan mengucapkan, Mingguan Rahayu, PLT Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan. dilimpahkan kepada kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan hati dan kepala kita bermunajat memanjatkan doa. Berdoa akan dipimpin oleh Dr. Andes Kusnul Fatoni MAG. Dengan hormat, disilakan. Allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah, wa amalam mutakabbala, wa rizqan wasi'ah, wa halalan tayyiba, wa tijarata lantabur, birahmatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala karunia yang telah engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga saat yang berbahagia ini dapat terlaksana halal bihalal keluarga besar Universitas Berawijaya. Ya Allah, terimalah seluruh rangkaian amal ibadah kami yang telah kami lakukan selama bulan suci Ramadan. Ampunilah dosa-dosa kami, terimalah taubat kami agar dosa tidak terbawa mati. Ya Allah, lembutlah hati kami agar dapat dengan mudah menerima hidayahmu, agar dapat saling memaafkan kesalahan diantara kami, agar kesalahan tidak sampai terbawa mati. Allahumma ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, lindungilah negeri kami dari berbagai bencana dan musibah, agar kami dapat membangun negeri ini untuk mempertahankan baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Allahumma dfa' anna al-ghala, wal-bala, wal-waba, wal-fasha, wal-mungkar, wa-suyufal-mukhtalifata, wa-shada'idha, wal-mihan. Ma-dohara minha wa-mabatan, min baladina hadha khosah, wa-min baldanil muslimi na'amatan, innaka ala kulli syai'in kodir. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, wabah penyakit-penyakit menular, perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, ancaman-ancaman yang beraneka ragam, paceklik-paceklik dan segala ujian, yang lahir maupun yang batin dari negeri kami Indonesia ini pada khususnya dan dari seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Allahumma inna na'udhbika min jahdil bala, wa darkishako, wasu'il kodok, wasyamatatil adha. Allahumma afina min kulli bala iddia wa'azabil akhirah, wa syarid dunia wa syaril akhirah, ghafarallahu lana, walahum birahmatika ya arhammarrohimin. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa kina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu, keluarga besar Universitas Brawijaya yang kami banggakan, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah sudah acara Halal Bihalal, Keluarga Besar Universitas Brawijaya tahun 2020 pada pagi hari ini. Dan kami mengajak hadirin untuk melapangkan dada, membuka hati dengan rasa sabar, atas ridho Allah meminta maaf dan memberi maaf atas segala kesalahan diantara kita, baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Menyambung kasih, merajut cinta, beralas ikhlas, beratap, doa, semasa hidup, bersimbah, kilaf dan dosa, berharap dibasu oleh maaf dan berlapang dada. Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1441 Hijriah, minal aizin wal faizin, mohon maaf, lahir dan batin. Sekian dari kami, terima kasih, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Belinda. Terima kasih, Ibu Mami, dan kembali kepada saya, Belinda Amanda. Kali ini, saya akan membacakan live chat, seperti yang saya sudah bilang pada awal tadi, bahwa pemirsa dan juga pendengar bisa memberikan pesan melalui live chat pada kanal UB TV Livestream. Namun, saya tidak bisa membacakannya semua, karena begitu banyak live chat yang masuk, namun saya akan membacakan beberapa yang sekiranya nanti bisa menyampaikan pesan dari seluruh pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Baik, kita langsung ke live chat yang pertama. Ada dari Jumari, menyampaikan, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga seluruh pimpinan sivitas akademika, khususnya VIA dan umumnya UB, diberikan kesehatan dan terhindar dari COVID-19. Amin, semoga kita semua juga dihindarkan dari virus COVID-19 ini. Selanjutnya, ada dari MS Hudi, kami sekeluarga mengaturkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan kilaf Mas Hudi dan keluarga dari FAPED UB. Kami juga bisa memberikan yang terbaik juga untuk Anda semuanya pemirsa. dan ini ada yang spesial dari Rian Syah, yaitu ramah tamahnya delivery. Wow, ini bisa mungkinnya delivery ke UB TV dan juga UB Radio. Ditunggu ya deliveryan ramah tamahnya. Oke, selanjutnya ada dari Profesor Eko Ghanis Suko Harsono, PhD. Selamat Hari Raya Idul Fitri 41 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Amin, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin bisa diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya ada Siti Juzaymi. Profesor Siti Juzaymi, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga keluarga besar Universitas Brawijaya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin, semoga keluarga Profesor Siti juga dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan berkah yang melimpah. Baik, itu beberapa live chat yang sudah saya bacakan. Namun, tidak bisa saya membacakan semua karena begitu banyak live chat yang kami terima. Semoga ini juga bisa menyampaikan pesan-pesan dari pemirsa dan juga pendengar. Kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh pengisi acara, panitia dalam kegiatan halal-bihalal dari Universitas Brawijaya pada hari ini. Saya Belinda Amanda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan Minal Aydin Walfa Izin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama UB TV, aktif dan kreatif. Sampai jumpa. Hidup adalah bernyawa, bergerak dan beradab. Kehidupan adalah masa di mana kita dilahirkan. Hadir di dunia merupakan wujud syukur kita atas segala kuasanya. Rasa sakit dan keperihan dalam menjalani proses kehidupan, kehidupan yang tidak selalu membahagiakan, menuntut kita untuk tetap selalu bersemangat dan gigih dalam menjalani setiap bagiannya. Terima kasih telah menonton. Membangun awal yang baru Terus berbenah dan berusaha Bersyukur yang kita raih hari ini Berharap esok dapat lebih baik lagi Hanya waktu yang mampu menjawabnya Kita hanya bisa berperasah diri berserah kepadanya Alhamdulillah Aku merindukan Ramadhan Merindukan kasihnya Merindukan dekapanya Yang membawa pesona sejuta pahala surga Hari besar kan datang Hari yang dinanti Hari besar kita Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Idul Fitri Sedaya memuji Namungkang gempan jelengan Mugi paduko pareng padaning margi Minal Aydin malpa izin Nyun akunging panggak sami Terima kasih telah menonton 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 Dengan rasa gembira Anakmu jadi rendawan Semuanya pulang ke desa Ibu dan ayah keringan Bersyukur tak terkira Bertukar senyuman dan salam Ziarah menziarahi Kutul dan kata yang sopan Saling memaafi Suasana hari raya Walau dimanapun jua Memberikan ketenangan Dan menterteramkan jiwa Kuih dan muih Berani gaman Jangan makanlah jangan Hanya dipandang Ketupat dendam Sila nikmati Kawan penat memasak Malam kepadu Terima kasih telah menonton